Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah kami habis memasang lanjaran teman-teman ya dan ini memang tanaman umur 20 hari ke atas memang harus dipasang lanjaran alhamdulillah ini sudah selesai kita memasang lanjaran Bapak Oman ya dan hari ini Bapak Oman ya karena tanaman ini sudah menjelang berbunga dan berbuah admin hari ini akan membantu Bapak Oman untuk membuat amunisi baru nih disini amunisi baru tapi sebetulnya kami sudah punya banyak nah untuk amunisi ini kita akan memperbanyak nitrobakter nah nitrobakter ini fungsinya nanti untuk mencegah layu bakteri karena ini dari bakteri mencegah layu bakteri dan juga untuk meniteratkan pupuk kimia misalkan nanti Bapak Oman menggunakan pupuk KCL karena ini sudah generatif misalkan menggunakan pupuk KNO3 putih jadi nanti pupuknya itu lebih cepat diserap tanaman kalau kita menambahkan nitrobakter karena nitrobakter ini bakteri nitrifikasi yang bisa meniteratkan pupuk sintetis sehingga tanaman lebih cepat menyerap nutrisi yang kita kocorkan ataupun kita taburkan oke teman-teman hari ini kita akan memperbanyak nitrobakter ini biang nitrobakter sudah kita bawa tapi sebelumnya kita akan mencoba membuat dari awal ya untuk membuat nitrobakter teman-teman ya ini biangnya hanya tambahan saja kita akan membuat dari awal kita akan mimbing teman-teman membuat nitrobakter dari awal teman-teman ya oke teman-teman selamat menyaksikan Kita akan segera membuat, ini kita akan membuatkan air hujan untuk membuat nitrobakter Karena nitrobakter yang paling mudah itu menggunakan air hujan Bisa juga menggunakan urin kelinci teman-teman ya Nanti kita akan membuatnya 10 liter teman-teman Nah teman-teman kita akan membuat nitrobakter dari awal teman-teman ya Supaya teman-teman juga bisa membuatnya Nah Bapak Oman kita akan mengambil lumpur karena lumpur itu ada nitrosomonasnya Nah nitrobakternya kita ambil dari lumpur yang ada disini Alhamdulillah teman-teman, ini disini serba tersedia kalau mau mengolahnya teman-teman ya Nah ini lumpurnya sudah kita dapatkan Kita ambil setengah gelas aja teman-teman ya Dari lumpur kolam teman-teman ya Nah kita masukkan air hujan Kemudian diremas, diaduk bersama air hujan ya Oh ya maaf Bapak Oman itu air hujannya ditambah lagi biar agak penuhan dikit Nah ini sebagai sumber nitrosomonasnya teman-teman ya Sudah kita dapatkan Nah sekarang kita tambah makanan Ini untuk pemula ya Setengah gelas Kan tadi itunya juga setengah gelas lumpurnya Nah kita tambahkan gula pasir setengah gelas teman-teman Nah bagi teman-teman yang tidak punya gula pasir bisa juga pakai gula merah sebetulnya teman-teman ya Nah kalau lumpurnya setengah gelas berarti gula pasirnya setengah gelas Nah ini juga makanan Ini urea teman-teman Nah nitrobakter itu suka dengan amoniak teman-teman Dan amoniak justru makanan dari mikroba nitrobakter ya Nitrosomonas, nitrobakter juga suka dengan amoniak Nah dari urea inilah kita mendapatkan amoniak Nah jadi untuk pemula bahannya seperti ini saja teman-teman ya Ini untuk pembuatan nitrobakter Ini kita fermentasi selama 4 hari dan tiap hari diaduk Ini untuk pembuatan awal biang nitrobakter teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang mau memperbanyak bisa ditambahkan dengan biang nitrobakter Nah ini biang nitrobakter ya Sekarang kita masukkan ke sini Bapak Semua? Iya semua Tapi kalau membuat dari awal cukup tadi saja Urea setengah gelas Gula pasir setengah gelas Kemudian lumpur dari sini dari lumpur kolam setengah gelas Nah lumpur kolam ini bisa juga dari tanah bawah kandang kambing Bapak ya Kita gali tanah kita jengkalin satu jengkal Kita ambil tanah yang di bawah itu Yang di bawah permukaan kandang kambing Kita ambil setengah gelas seperti tadi Kalau kita tidak mau menggunakan ini bisa menggunakan tanah di bawah kandang kambing Kandang kambing setengah gelas Kemudian seperti tadi Tambah urea setengah gelas dan gula pasir setengah gelas Kemudian kita fermentasi selama 4 hari minimal Nah karena ini sudah ada biangnya Kita tinggal fermentasi Kita bawa ke gubuk saja ya supaya aman Ini kita fermentasi Tapi tidak ditutup ya Cukup lakukan seperti ini saja Nah teman-teman Ini nanti kita diamkan disini Kemudian nanti setiap hari atau pagi sore kita aduk teman-teman ya Nah nanti Bapak Oman Ini nitrobacter ini Kita aduk ya setiap hari Sampai ada ciri-ciri bau aroma balsam Ya balsam ya Seperti aroma balsam Terus nanti disitu muncul seperti busa Berapa hari ini kira-kira ini? Ini 4 hari insya Allah jadi Terima kasih Kang Maman Ternyata semudah ini bikin pupuk Sama-sama Bapak Oman Ini saya selaku Maman Adaja Channel Hanya menyarankan untuk diaduk saja ini tiap hari Ini sampai 4 hari nanti diaduk saja Nanti untuk cara aplikasinya Ini ambil nanti satu gelas dari sini Satu gelas Lalu tambahkan ke pupuk yang Bapak Oman gunakan Misalkan Bapak Oman sudah punya nih Misalkan KCL Dicairkan di ember Nah nanti dari nitrobacter ini Ambil satu gelas Bapak Oman ya Satu gelas Per cairan itu Kemudian nanti siramkan Jadi ini nanti posisinya Nitrobacter ini diaduk dengan pupuk sintetis Dengan pupuk kimia juga boleh dicampur Nah bisa juga disepraikan Nanti di pagi hari Bapak Oman ambil dari sini satu gelas Kemudian sepreikan Seperti kita menyeprai Jakabat tadi pagi itu Oke teman-teman terima kasih Sudah menyaksikan video ini Untuk cari aplikasinya seperti itu ya Kita ambil satu gelas nitrobacter ini Per tanki 16 liter Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton